Narkoba atau singkatan dari narkotik dan obat berbahaya semakin menjadi ancaman bagi generasi mendatang. Istilah narkotik sendiri berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti telet. 2000 tahun sebelum masehi, bangsa Samaria menggunakan sari bunga opium atau candu sebagai obat tidur dan penghilang rasa sakit. Dan biasa menyebutnya dengan julukan holgio yang mempunyai arti obat yang menyenangkan. Saat ini jenis narkoba paling berbahaya berasal dari Rusia yang mempunyai julukan krokodil drug. Saat adiktif, pengganti heroin ini membuat pecandunya seperti zombie atau mayat hidup. Yang paling mengerikan dari penggunaan krokodil drug adalah daging beserta kulit penggunanya akan jatuh seperti meleleh dari tubuh. Narkotika ganas ini menggerogoti daging pecandunya. Efek samping pertama, kulit akan berubah menjadi kehijauan dan bersisik seperti buaya yang diakibatkan pecahnya pembulu darah serta rusaknya jaringan kulit. Dan nantinya kulit akan mengeras dan mengelupas. Belum ditemukan cara untuk mengatasi efek narkoba krokodil sampai saat ini. Satu-satunya cara adalah mengamputasi bagian tubuh yang membusuk agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain. Pemerintah Indonesia juga mengawasi peredaran desomorfin atau krokodil drug ini yang biasa dijual sebagai obat penambah stamina agar tidak masuk ke Indonesia. Di beberapa negara, memperatas peredaran obat sintetis juga menjadi dilema. Obat sintetis diproduksi dari hasil reaksi kimia di laboratorium agar identik dengan obat kokain dan opium secara alami. Untuk mengelabui petugas, kemasan dibuat mirip seperti bungkus permen pada kemasan, ditambahkan tulisan not for human consumption, atau yang berarti bukan untuk dikonsumsi oleh manusia. Contoh obat sintetis yang berbahaya seperti pada garam mandi, yang pada awalnya dijual bebas dan tidak dilarang, bahkan dijual bebas di toko-toko seluruh Amerika. Para pengedar narkotik menyamarkannya sebagai obat rumah tangga. Garam mandi banyak dijual dengan berbagai nama. Garam mandi yang tak ada hubungannya dengan garam biasa ini mengandung zat MDPV, mengambilkan efek paranoid, halusinasi, dan berpikiran untuk bunuh diri. Zat MDPV inilah yang bertanggung jawab pada beberapa kasus bunuh diri penggunaannya di Amerika.